Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 apapun dari luar kota kalau mau informasi itu harus menunggu surat jadi ini bayangkan telat menimbulasi jadi ini nih kita menunggu telat tapi yang dari jalan dokter Soekarjo itu dari sekenan dokter Soekarjo itu sudah manggung kemana saja ya mungkin di akal yang ketiga ini gitu kan zaman dulu zamannya masih sempitnya informasi tapi bisa manggung di luar kota itu gitu kan sampai kota mana saja gitu kan kalau saya sendiri waktu sakalat ya Pak Ramwain ke Haur Yuris terus ke Yurja, ke Jakarta, terus ke Boyolawi Ciamis tapi paling banyak memang di Tasik kalau ketik sih kemarah, lupa laki itu misalnya pemal, pemalang sebatang, kalungan dan di Tasik selain agak camin jadi nggak hanya di Tasik mulai kabur main ya karena informasi-informasi tadi jadi bisa barter main nah untuk perjalanan yang main-main ke luar kota segala macam mungkin di temen-temen juga eh sekandita Sikmali itu nggak hanya untuk kandita Sikmali ada bagi luar kota atau seperti apa gitu apakah itu sering dilakukan sama teman-teman mengiru untuk meskipun nggak ada acara gitu silaturahmi kan mungkin kalau saat ini silaturahmi bisa ya WA yang ngobrol aja bisa nyampe banget untuk saat dulu gitu untuk waktu duduk salah silaturahmi kalian seperti apa lagi ya waktu itu kan apa istilahnya ongkos transportasi masih murah kan ya naik kereta aja kan cuma ke Jakarta 5.000 kan 10.000 ya habis seringnya sih seribu seribu nggak pakai tiket-tik ya kalau bawa gitar gitu kan sambil main lah istilahnya tukar informasi segala macam jadi sering ke luar kota emang dulu kan seperti saat ini naik bis ke Jakarta berapa gitu ya berarti angkosa ya ke Yogyakarta kan berapa naik kereta gitu malamnya paling asik kalau main ke luar kota paling itu malamnya kan dari semua luar kota kan mainnya terus ngeriung ngumpul ya terus tukar informasi sharing nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jadi gue harus ini ngumpul di suatu perhubungan di suatu tempat tempat yang udah berada ke area acara dan mungkin transportasi dulu ya jadi dibilang misalnya kereta seribu sekarang kan renta mobil tetap elektron yang lalu berangkat udah akan selesai paling berangkat 8 orang ya 8 orang 7 orang nah dulu itu sekalian berangkat seperti apa sih gitu loh kan nggak ada transportasi mobil ya ada sih mobil ya ya mungkin kan berat ya Omkos dulu mungkin ya si Omkos dulu berapa sih yang tadi dibilang wah gitar saya bilang ngameng jadi misalkan perjalanan yang panjang full band itu misalkan personil berapa orang yang berangkat jadinya berapa orang dan cara berangkatnya itu seperti apa sih akomodasinya gitu yang saya heranin dulu gitu bisa sampai pergi ke luar kota atau dia bilang kesini 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 gitu kan lalu malah pernah ya kita main di Yogyakarta jadinya jadi berangkat itu satu gerbong gitu berapa puluh orang kan suatu gerbong kereta ya bayar tapi nggak justru karena satu gerbong gitu jadi si pintu apa si pintu si pintu ya ketika yang apa nagih itu ya nagih tiket jadi si pintunya di ditutupin ditutupin gitu jadi mereka nggak berani masuk gitu soalnya kan banyakan iya belum ada posis kaya iya gratis iya jadi nggak kayak saat ini ada posis kaya oh iya sekarang asiknya dulu tuh gitu kalau main satu band yang berangkatnya berapa orang jadi personil 5 orang yang datang 30 orang berhubung rurukan ada apa kelas ekonomi kan ya karena saat itu main di Boyolali terus naik keretanya di Solo ya Solo balapan pas event beres kan malam waktu itu kebetulan malam itu kelas ekonomi nggak ada gitu jadi harus nunggu pagi jadi kita bermalam di stasiun gitu itu kenangan yang paling yang paling berkesan ya nunggu ekonomi jadi bener-bener pelajaran mereka tuh kalau bisa dipilih dulu melelahkan-melahkan dari hasilnya yang mereka dapat saat ini gitu kan pelajaran dari perjalanan mereka yang itu luar biasa ya luar biasa bisa naik kewetan 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 atau kewetan 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 kewetanan untuk pergi keluarga itu dia berapa sih? yang penting kita bisa pergi dan bisa curang-curang gue mau kecerikan bisa berangkat mau kecerikan bisa berangkat jadi, jalan-jalan mungkin ya sekarang mengabrat dengan kau kita berangkat ah, ini kita yang berdua tujuan, berangkat kamu mikir buat makan atau apa uang berapa berangkat sangat main nah, iya maksudnya mereka berjalan dayu tahun 1916 ya? iya, setiap bulan dari temen-temen luar kota juga sering mereka datang di luar kota di luar kota, di luar kota di luar kota, di luar kota apakah dari temen-temen luar kota hingga saat ini ini apakah masih komunikasi atau berangkat? silaturangi masih jalanan ada WA, Facebook jadi, bertemu di sosmed? iya, di sosmed sekarang berarti tadi benar yang ikatan batinnya ya, lebih kuat lebih kuat yang pergerakannya dulu jadi mungkin kalau zaman dulu itu fasilitasinya terbatas ya? Cuma silaturahminya itu kuat Berbanding terbalik dengan sekarang mungkin ya Yang fasilitasnya itu sudah lengkap Tapi silaturahminya berkurang gitu kan Karena silaturahminya diudahkan Kopkarnya kurang ya Kalau apa kabar bro Kalau guys 5 menit sudah dapat balesan Kalau dulu harus menunggu Mingguan-minggu Apalagi yang pakai perangkonya itu yang murah gitu ya Mungkin sebulan baru dapat balesan Bisa dapat info ini Cuma nunggu sebulan-dua bulan baru ada Sekarang ya 5 menit sudah dapat Ya kan selain surat menurut dulu kan Tukar foto ya Kalau sekarang kan Cepat Kalau apa ya Kalau apa ya Sampai yang Foto band aja Nunggu Sama Dulu umah Iya Dulu umah Ini tetapi juga lewat surat ya Iya Kayak kayak gini Kita mau tunjuk satu band Mana nih Kalau misalnya Dulu kan ditasih juga Banyak ya Bisa ternyata Dari 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 bener, itu kayak ga ada nunggu nih dari luar kota nginpotong kotanya patuh patuh aneh nih patuh remi bukan ini tuh aku semua dari jaman dulu dan sekarang sebuah teknologi canggih menurut ini mending mana sih? penangin jaman dulu atau jaman sekarang? jaman kakak lho pak jaman ya jaman ini tuh apa ya di pegangan buat kita ini kita buat geraknya emang dari kakak dari kakak itu dari satu sama kakak itu emang bener gitu berumah bikin mau kita bikin itu seminggu sebelum seminggu sebelum seminggu sebelum event ya biasanya ada ga ada event ada posting posting nah ini foto copy lah dulu print, foto copy kalau misalnya event kita ini bagi-bagi tugas nih siap bagian kendaraan ANU jika boleh menerang ANU ya cuma menempel doang menempelin pampet malahan menang ben juga lewat surat pencurat tiga bulan tiga bulan sebelum event kita udah ngirim mau main ga secara siap tiga bulan tiga bulan dua bulan kan harus pesan pampet ya ya sampai ke daerah si Amisu pasan pampet jadi ketempel kan ga? bawa ML sama kuas udah dulu kita gitu jadi untuk menyebarkan apa sebuah informasi kembali temen-temen ya perjuangannya dia sangat-sangat yang sekarang bisa browsing di WA kalau mungkin kalau sekarang itu jarimu harimau mu ya kalau dulu kawasmu harimau mu terus masang pampet kan udah siang malam dia kan ramai banyak orang kadang dilarang ya kenangan waktu naik ke Batang tapi kan sebulan kirim surat terus seminggu lagi kirim surat jemput ya jemput disini elah surat seminggu lagi pas ke akhir seminggu lagi berangkat ke Batang udah kirim surat jemput gimana gimana elah surat dulu tapi ga pernah mis ya ga pernah mis komunikasi ya kalau dulu walaupun pia surat menyerat gitu kan dulu udah surat aman gitu ya cuma abang pos seminggu mau ngundang surat dulu jadi kita di rumah tuh kalo udah tukang pos tuh langsung ke rumah langsung informasi di bahasa ya tapi mungkin kalo sekarang ada tukang pos ke rumah itu kaget ya bodoh tagihan mungkin ya jadi fungsinya pos itu sekarang udah udah berubah ya udah berarti jadi si pegawai-pegawai pos itu sama anak antre gun dulu sangat berdasar mungkin ya sangat berdasar ya ada anak-anak yang datang ke kantor sudah ga aneh mungkin kadang si tukang posnya tuh udah tau nih oh jadi ga pernah dianterin keluar langsung ke dokar ya jangan ceng ayah potan ayah surat udah tau gitu dan dari lokal kantornya deket ya ya salah karena jaman dulu mungkin tukang posnya juga pake sepeda ya ya jadi mereka udah tau ini surat nih buat ke siapa daripada nganterin ke rumahnya mending ketopongannya gitu mending kesekanan ya karena kan setiap hari mereka ketemu ya jadi mungkin kalo dulu itu power of sinaturami itu bener-bener ya jadi mencakup beberapa bidang gitu selain di pelaku doktornya sendiri ke orang postnya sendiri ke orang dan lain sebagainya itu sering gitu ya jadi sering komunikasi sering ketemu jadi bisa jadi kalo ketemu tukang pos kalian yang nanya sendiri pak manges ternyata kamu pamit gitu lagi jadi ditanya jadi jadi kita yang balik nanya ke mereka ya manges ternyata lu nah ini tadi tadi temen-temen ini ya pergi serang ke luar kota apakah dari temen-temen luar kota juga banyak sih yang sehingga ke Tasik apa gitu apakah dari temen-temen mana aja yang pernah singgah ke Tasik dan pernah lama di Tasik gitu di temen-temen saya yang sering ke Tasik ya di temen-temen dan ke temen-temen ke temen-temen masih menceng dan kekrua asohan bergagatori kemulahan pada petang masih-masih bujang gitu ya di rumah itu seminggu tapi dapet itu gak? kayaknya gak dapet kayaknya kalo misalkan orang-orang yang tadi atas disebutin barusan ngeliat ini kalo misalkan diposting pada nyengin gak? kelas buce the crew mesin tempur kan ya jadi dimohekkan, di luar juga dimohekkan takutnya samanya kecoa kalo ada kecoa pasti ada jadi si kelas buce the crew itu yang tampangnya ganga sangar dimohekkan itu sama kecoa takut itu suatu kenangan-kenangan sama yang daya oke jadi selain temen-temen yang sering kesini temen-temen kesana juga jadi bener-bener mereka kuat kuat dan hingga saat ini mereka masih bisa silah-silah dan itu pun yang dibilang Epoi tadi sekarang hanya POA tapi tetep dia masih mengakui gitu kan waktunya temen-temen sampai sekarang mereka masih mengakui gitu ya jadi gak anggap itu sepenuhnya gitu sekarang mereka juga punya banyak orang untuk keluarga terbatasan 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 ya mungkin kan harapan dari akak-akaknya ya yang anegon Tasik Malaya itu harus seperti apa apa mau gimana gitu kan yang paling pentingnya dia sekian ya dia komunitas yang apa misalnya bersatu ya kita sudah ada banyak bentuk bersinergil bersaingnya sehat ya kita nampilin karya masing-masing terus ada bersatu kita sebarangkan di ini yang promo perbuangan sos kan cepat lebih fokus kekarya aja kalau si motosainan tidak sehat informasinya lebih luas sekarang lebih cepat lah lebih cepat kalian mirim sekarang datangnya sekarang kan misalkan tanggal 1 seminggu sebelum sekarang udah bisa ngebar ya gampang cepat mungkin dulu 2 bulan belum dapat jadi pergerakan mereka itu sana sana oke kemudian untuk regenerasi regenerasi yang saat ini menurut akang-akang sendiri mereka itu potensi-potensinya seperti apa sih apa mungkin akang-akang semua punya isinya regenerasi asuhan lah dimentorin sama akang-akang band-band yang baru yang adik-adik lah ini kita coba bersama si support si support ke mereka yang adik-adikan dengan uang dan bagi-bagi informasi dan bagi-bagi pendilaran dan bagi-bagi tahu secara apa ya tibanya kita kan lebih dulu ngepen ya dari 9 tahun kan mereka sekarang tapi kalau dari skill kan dari dari kita itu wah karena teknologi juga mendukung ya sekarang sekarang tetap jarang Florida top anggot tanggung tinggal pengguna pengguna penggunaan 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 menggunaan penggunaan saya saya mencanggih ah sebarang hal untuk perjalanan mereka mungkin dari teman-teman sekarang ini bisa merasakan ya saat ini efek dari pergerakan mereka karena mereka mendapatkan info aja bisa sampai tadi menunggu dan pergerakan teman-teman saat ini ini regenerasinya juga lebih lebih uang lebih 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 di Yaud sekian lagi nih apa soal rekordin apakah dulu di Tasik ingin rekordin dari sebelumnya apa di Tasik sudah ada fasilitas atau kita pergi ke mana itu pulang mata apa gimana gitu masih terbatas studio rekordin paling lait ketama ada rekordin di Ciamis Ciamis suara itu kan cuma beberapa kreik dan yang terbatas terus itu kaya apa istilahnya jiksing itu kan masih secara SDM kan itu masih kurang aplikasi aplikasi di aplikasi juga udah ada ya kan ketik juga bisa adanya gitu kalau dulu nge-tik 2008 2003 2003 ke Kotiwan ke Bandung ke Bandung itu itu udah berapa tahun perjalanan anggrolinasi itu 2003 kalian masih nge-track ke Bandung gitu jadi jarang sih Tasik kalau sudah tahu dulu jarang sekarang udah ada mungkin ada di camis camis suara tapi bukan trek itu sangat sulit tuh lebih sebelumnya mau ada walk main bisa lihat rekaman nih rekaman aku di studio yang penting kalau suara apa perjalanan akang-akang ini pedih berarti ya perjalanan akang-akang dulu ya aduh 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 jadi mungkin apa ya kalau misalnya tadi bilang perjalanan akang-akang ini sampai dari 1996 sampai sekarang itu mulai dari pergerakan silaturahni kesana kemari perform di luar kota selain di riangan lah ya di Tasik Ciamis banjar dan lain sebagainya itu mungkin sekarang ada hikmahnya mungkin nirangnya jadi Tasik Malaya anak-anak dan Tasik Malaya itu orang luar kota itu mandang juga mungkin ya bahwa Tasik Malaya itu ada gitu ya ya mungkin tanpa nah ini tanpa akang-akang yang bergerak dari dulu mungkin agama Tasik Malaya mungkin tidak punya sejarah mungkin ya bisa jadi mulai cylinder jadi kalau jenderal menang uli anak uli anak uli dengan orang tua bunung jadi mungkin ini ini juga ini ini percakapan ini ya pergintaan ini tuh seru nih padahal cuma sebagian gitu kan dari tokoh pergerakan awal-awal tokoh pergerakan agar bergulitasi apalagi kalau ada semua emang ya nggak bakal bisa masuk tapi ya karena mungkin ukuran juga udah dapat XL, triple XL mungkin ya jadi nggak bakalan mulai gitu kan jadi mudah-mudahan ada cara rekomunik sekarang sudah ditunggu kan untuk mengenang masa muda karena ingatmu sudah tidak ada dia akan digelar sebuah saldo reuni ya sudah ada rencana gitu kan nah untuk dulu hingga sekarang gitu kan yang saya sekarang di media itu lihat underground itu sangat ekspans sekali jadi dia udah bisa ekspans sekali udah udah selevel sama musik-musik industri ya industri ya musik-industri lah nah itu kita sih sendiri sih mungkin kan tanggapan masyarakat juga dulu ya tanggapan masyarakat mungkin yang aneh ya melihat teman-teman ya dandarannya mungkin sekarang udah sate ya ya udah sate ya udah nggak pada mohakan, udah nggak pada gondrong gitu ya udah udah sate nah itu tanggapan masyarakat dulu itu sama teman-teman itu seperti apa sih? ya apakah menanggap apa gitu? apa gimana gitu? wah kan ini penampilannya aneh-aneh mereka mungkin dianggap kita pada shock gitu karena mungkin aneh gitu ya lebih ke aneh gitu ya jadi enggak ada yang berhenti jangan perang gila pernah itu sebuah pengalaman ya jadi kita agak angkatnya aja dulu untuk shock arja itu jadi style-nya mulai kaitu kan ya mungkin masyarakat bukan lebih memandang gimana gitu ya karena mungkin aneh gitu ya memikah aneh gitu ya jadi enggak kayak sekarang ya jadi style-nya mereka sekarang malah dipakai gitu ya mengambilin mereka saya jadi trans passion gitu kan kayak mohak kemudian kayak kimbal segala macem jadi menjadi trans contoh sekarang enggak enak serana sobek-sobek dipakai sama perempuan-perempuan ya saya lihat hari enak dijual di toko juga kan dijual sediakan dulu-dulu dipakai sama mereka itu sekarang malah dipakai enak pejuangan bikin serana sobek itu kuat itu kuat kuat modal kuat modal jadi emang apa emang dibikin sengaja tapi enggak disengaja aja sengaja dibabar serana baru diinjak-injak dulu sekarang di teras tahun biar susu eh ternyata sekarang ada di toko aduk sekarang kita pergi ke hajat gitu kan ya ke toko-toko baju ke toko celana gitu ini style-nya temen-temen ada di dua sekarang gitu kan padahal dulu ada dipandang apa gitu kan sama-sama sobek gitu kan yang yang jadi tanggung sekarang membuatnya sekarang nah ini dari temen-temen ini tempat perkumpulan juga apakah sekarang masih nongkol apa gimana terus itu acara silatur aminnya seperti apa sih kalau untuk saat ini gitu kan ini juga ini kan hidup dengan nonggungnya 21 ada punya kesempatan masing-masing paling silatur aminnya pas ada acara setelah acara di hitam ngejar-ngejar hitam lah gitu kan jadi udah gak pada nomorong di dokter segera gitu ya tapi udah beralih fungsi dokter segera jadi untuk luar nomorong itu udah tidak nyaman mungkin udah nyaman juga misalnya tidak terap keamanan jaman bukan sekarang menurut keamanan juga karena kayak dulu ya kalau tidak kakaknya juga akan berumah mungkin untuk ingin jalan juga gak ada yang larang masalah 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 gimana oke gimana jadi kan masih masalah jadi itu tiap malam ini itu tiap yang lain memang memang boleh apa keamanan depan itu ya mungkin buat jatuh tapi ini bukan banyak yang lain jangan di dalam metal satu apa di jalur tapi disana punya kesemukan disini cuma ya namun kita kesana itu kita saling 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 berkumpul yang itu 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 di garawangi juga ada ya teman-teman dengan kaki itu dari dokter sukat juga pegerawan ya terus dari juga di bayi juga kan ada teman-teman bayi ya bayi ya bayi 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 jadi dulu enak di tetap itu benar-benar jadi cuma saya 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 itu saya 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 di yang lain ini keluarganya lebih dapat dan ini mau silaturah ini jalan-jalan 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 mungkin sekarang sekarang karena skanan itu kebagi-bagi, mungkin silaturahmi juga bingung nyari tempatnya mungkin ya karena lebih berkembang lagi di kabupaten juga sekarang sudah berkembang ya karena efek-efek dari teman-teman dulu kan dari kabupaten kan larinya ke kota kalau sekarang mungkin di daerahnya masing-masing pun sudah punya skanan sendiri jadi lebih berkembang pasti meskipun mereka-mereka nggak ngomong tapi jiwa mereka masih ada di dokter Soekarjo sehat tapi sama yang bisa ngeliat pasti jiwa-jwa mereka ada gitu kan jiwa merdeka masih ada di dokter Soekarjo karena itu sebuah sejarah bang ceritanya 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 harusnya dibikin monumen jadi di setelah dibikin monumen ya? di dokter Soekarjo ya mungkin bentar kalau akan menjadi manipataan kita bikin ceritanya oke untuk izin-izin nih dulu nih keramean lah izin keramean itu seperti apa dulu? seperti apa sih? jadi di dokter itu ya ya maka bukan sewa gerung semuran terus izin nah ini kan melihatnya meresai itu apa? kepala kepolisian kan izin kan belum ada sebuah suara iya jadi kalau saya tinggal perizinan dulu dengan sekarang mungkin lebih gampang lebih terus setelah ini kan kalau sekarang ada ekskonsorsi bukan ya jadi aparat itu menilainya kan lain kan komersial kalau kita tidak sekolah malahan sempat perizinan juga kan belum keluar izin tapi udah aja masukin dulu gitu iya kores surat tidak nyampe dan setelahnya kan apa surat pemberitahuannya iya dari pemberitahuannya iya penggiat acara iya penggiat acara pemberitahuan bahwa iya iya hari siapa tanggal berapa iya iya kata aparatnya asal yang lain dan mereka udah jadi tahun dulu itu lebih mudah lah iya lebih mudah lebih mudah lebih mudah lebih murah lebih murah enggak saya kan enggak ada ada email-email di belakangnya mungkin seorang-seorang atau apakah tidak komersial mereka udah tahu saya menyalahkan bahkan aspirasi musib berapa kompet yang cukup mudah sangat sangat ada yang dipersulit ada yang dipermudah mungkin jangan dulu ya gitu mungkin dipersulitnya itu dari fasilitas secara apa ya secara umumnya kayak kalau sekarang ya info-infonya gitu kan susah terus apa fasilitas kayak akomodasi buat transportasinya susah tapi mereka tetap berjalan tidak seperti sekarang yang segala sesuatu mudah tapi banyak yang mempersulit gitu kan jadi birokrasi lebih lebih kompleks sekarang lah mungkin daripada dulu gitu kan nah ini untuk dari dulu sampai sekarang lebih kompis dan bergenerasi adik-adiknya teman-teman mungkin saya memang lebih banyak 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 musik juga sama musik musik kategornya itu sudah ramai ya mungkin hanya hanya dua oke bisa dihitung jari sekarang sudah muncul yang sekarang ini sering banyak teman-teman anegur sendiri itu tapi pas sampai itu sering dengar kalau kita melakukan hal-hal yang tidak wajar tidak wajar itu yang yang saya baru menurutkan mereka gunanya dari musik dari musik dan masih tidak pelaku-pelaku di luar tersebut menyimpang nah teman-teman ini halapan buat teman-teman yang seperti itu gimana sih halapannya untuk membalikkan kita membalikkan agar membalikkan itu seperti apa membalikkan tidak 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 menurutkan dari sisi style mereka negatif itu sama kalau dulu style itu masih melahat masih sekarang banyak yang style sudah jadi trend meskipun orang tersebut tidak suka musiknya atau tidak suka tidak terlibat di komunitas tidak terlibat di komunitas tidak terlibat di komunitas tidak terlibat di berakannya sekarang banyak kalau dulu kan kita itu way of life ya jadi karena kita begini penampilan kita juga harus seperti ini kalau sekarang ini bukan jalan hidup saya tapi saya menyukai style sepertinya ini mengikutin style-nya doang banyak yang gitu kalau sekarang itu harapannya itu gimana sih? untuk teman-teman ya mungkin oklum-oklum lah ya jadi nanti bisa teman-teman untuk kembalikan cerita komunitas anda biar sedikit lebih lebih ada pencerahan lah itu kan masalah masalah pribadi manusia mungkin dari komunitas apapun kalau berbuat kriminal pasti akan akan kena tapi imbasnya berhubung si pelaku negatif style-nya dandarannya seperti apa jadi imbasnya jadi dipukul rata ya harusnya kan jadi istilahnya pemahaman sama style itu harus sejajar ya harus sejalan gitu ya kan si media juga gak sampai memandang sini ya jadi ngelihat akunannya aja gitu kan kalau dulu kan seperti itu seperti style ini kan dulu mah kan berarti anak-anak ada komunitas sekolah style gini kan paling komunitas gini kan kalau sekarang style gini nggak komunitasnya di mana di mana uka-uka mereka ya cuma penampakan aja gitu kan kadang-kadang kan suruh lihat gitu untuk mencari-nya ya mencari atau mencari atau masukan ke mereka terhadap ada kebatasan untuk mereka ya iya nah berarti mungkin kalau menurut saya ya si media sendiri mungkin ya harusnya lebih seletif ya lebih seletif lagi ditanya lagi iya komunitasnya di mana mungkin kan bisa didatangi komunitasnya jadi kan kadang si media sendiri kan tidak seletif kan block up-nya block up-nya yang minus-minusnya semua yang negatifnya yang negatifnya iya 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 lebih seletif lagi kalau melihat komunitas dan lainnya seperti itu berarti komunitas kayak gini gitu kan ditanya jadi biar lebih enak teman-teman ya iya jadi ruang-ruang gerak teman-teman juga nggak longgar lah longgar gitu kan jadi tidak terlalu penuh dengan kecerigaan gitu kan sama seperti ini misalnya yang dalam bentuk atau yang terbuat kriminal masa si media harus menjajikan mental bisa aja dia suka danglut apa kayak seperti itu jangan rentang-lentang di mohek misalnya terbuat kriminal cepat tapi si media harus bisa lektif ya ditanya dulu kalau misalkan di mohek ditanya dulu ini dari scan mana dari orang mana yang bisa nanya iya jadi kan saya baca-baca kemai juga di media ada yang langsung selektif menjudge bahwa dia iya jadi kan ruang gerak mereka juga terbatas karena setelah ada kejadian mereka pergerakan mereka selalu di awal sih karena oknum iya yang di blowoutnya itu si A, si B, si C gitu kan jadi dari anak A, anak B, anak B jadi secara tidak langsung perjalanannya langkahnya itu dijegal gitu kan dan iya si oknum tersebut juga ya nggak merasa gimana gitu ya misalnya mereka itu yang membikin perantaran keumulitas awal iya betul iya betul seharusnya pihak media mengklarifikasi 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 itu scan itu tadi bakal orang ini betul itu scan ini scan ini atau dia cuma sebatas iya cuma sebatas gaya doang rata ini doang hampir juga kan banyak sekarang iya iya gak tau keren kan jadi udah brand passion iya 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 sekitar sama REPA ini iya 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 lebih melihatnya itu dari penjelekan sesuatu mereka obatulah naik cara si pelakunya sendiri benar-benar dari komunitas ANU karena ya style-style dari anak-anak itu sekarang ini ya sekarang itu bukan menutupin style komunitas jadi tahun dulu mah kita deh pengen pengen apa pengen style kayak gitu yang diospek dulu ya ada ospek juga ada ospek ya yang bukan ospek seperti apa gitu kan ya dulu jadi kita itu pengen pencandaan pencandaan kita pengen masuk metal nih kayak gimana gitu maksudnya gini-gini ini yang bisa masuk metal ayo penggiatan ya mungkin ya kamu gorong gak juga yang penting apa pemahaman dulu ya pemahaman dulu ya dikasih pemahaman dulu jadi dulu mah kita tuh pengen apa masuk komunitas itu bener-bener pengen tahu dulu gitu jadi ya mungkin dulu ya mungkin dulu ya mesin yang lebih baik juga dulu kan cuman ya bila sekarang itu udah lebih-lebih memasihkan cari rating itu kan sudah rating naik tapi kalau apa tentang benar apangkanya suatu berita itu kan mereka nggak peduli yang penting rating baik rating baik dulu lah gitu kan kalau ada yang dari belakang-belakang itu berusaha belakang jadi mereka tidak peduli ada hal-hal ada pihak-pihak yang dirugikan gitu kan emang sih material ya bukan secara materi cuma mungkin lebih ke korangan yang kenanya gitu kan ya kan mereka mereka sendiri kan bekerja sekarang kan gak peduli ya yang dihadepin gak kayak nanti-nanti-nanti yang dihadepin ini sekarang yang lebih-lebih berada dunia pekerjaan ya ada orang-orangnya lebih formal karena kan orang-orang yang gak tahu terus tahu backgroundnya teman-teman seperti itu pasti nanya ke anak-anak seperti ini kan mereka mungkin merasa ya lah gitu kan sedikitnya merasa punya tanggung jawab moral dulu juga kan gitu kan karena mereka-mereka sendiri yang pernah jadi pelaku gitu kan pelaku dulu gitu kan sekarang yang si orang-orang pun tersebut kan yang manfaatnya seperti itu iya mungkin kelihatan lah dari yang 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 dan dan kita pasti bisa tahu yang apa ya karena kebanyakan sekarang kan penjahatnya nah itulah kembali sinetron sinetron kan selalu apa kalau penjahatnya ini penjahatnya ya si sinetron penjahatnya pasti wek gitu setelan atas itu apa penjahat bentara ya untuk mencari apa style itu kan mereka mengikuti style gitar gitu menjahat-penjahat sinetron penjahatnya jadi ya kesan kita lebih lupa kita cocok di mata masyarakat ya dari sinetron itulah mereka ngertinya gitu penjahat mereka ya pasti terlakuannya juga enggak juga kayak gitu sebetulnya kan mereka belum tahu kita terdiri seperti apa kita terdiri seperti apa kita terdiri seperti apa kita terdiri seperti apa mereka belum tahu kan kalau masyarakat mereka kebanyakan penjahat penjahat itu sekarang gitu rumah gitu jadian yang melihat dari suku pandan dia bisa tersebut pandan jadi ya ini dari tahap dia penjahat kita ya kita 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 terus yang kita menjelaskan satu komentar juga akan berumah media ini kita lebih berharap di sekolah dulu sering dari pihak media ke komentar, berkenung ya, menanyakan apa kegiatannya siapa, terus pergerakannya untuk apa, terus karyanya apa, terus sekarang ya media nggak pernah gitu, ya bukan nggak pernah mungkin ya mereka juga bingung ya nyari kita dimana, cuman ya kesalahannya itu ya itulah pembangsinetron jadi mengalih ke kanan itu, penyahatnya apa, ya nggak semuanya, ya mungkin kita teratur lagi ke sini juga mungkin ya, jadi sedikit kesannya mungkin kita menggali ya, terus menyampaikan gitu kan, walaupun kita menyampaikannya ke siapa, itu kita tujuannya ke siapa juga kan, istilahnya kita tujuannya ke masyarakat luas karena istilahnya siapapun bisa melihat panten yang kita bikin, cuman ya sebagian kan pemahaman juga bahwa istilahnya kelakuan underground sendiri juga tidak seperti yang mereka bayangkan di jalan gitu kan dilihat di jalan, keadaannya seperti sekarang itu, gitu kan kebanyakan yang krodit lah, yang negatifnya gitu kan ya walaupun mungkin akal-akal dulu juga, mereka mengalami gitu, style seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, dianggap negatif juga gitu kan mungkin setelah ada yang melihat seperti itu, mungkin pencerahan abad mereka, gitu kan bisa membuka mata, membuka mata mereka ya, minimal gitu kan, minimal mereka bisa melihat, mengambil sisi baik dari pembicaraan kita ini, gitu kan jadi, kita saling-saling menghargai ya, dari teman-teman yang sudah susah payah mempertahankan bayangkan dari tahun 1996, tahun 2019, gitu kan, lebih dari 20 tahun mereka masih bertahan di jalur underground, gitu kan mereka masih main tent, mereka masih mau berkarya, gitu, tanggung jawab moralnya masih ada lah, gitu kan walaupun, kadang-kadang pendapat orang luar, gitu, orang luas, kadang apa sih yang diharapkan, gitu, tapi mereka tetap konsisten di jalurnya, gitu kan istilahnya mau buruhan lah, orang-orang mempertahankan dari underground, tapi mereka sudah menjuai iya, malahan mereka punya tanggung jawab moral untuk merubah paradigma underground itu seperti apa, gitu kan padahal, istilahnya keuntungan buat mereka pribadi secara nominal tidak ada, gitu kan iya kan, cuma mungkin mereka lebih ketanggung jawab moralnya, seperti apa juga, gitu kan lebih, lebih, lebih ke, apa, menghapus hal-hal negatif, apa pemikiran-pemikiran negatif di masyarakat luas, gitu kan terus ya, minimal adik-adik yang melihat konten ini, bisa lebih memahami lah, gitu kan bukan berarti tidak boleh berekspresi secara gaya, gitu, style, gitu, cuma mungkin sebelum melakukan apa-apa, harus dipahami dulu lah, gitu jadi intinya mah, terus tarikan lah, gitu kan tarikan lalu gaya, gitu kan iya intinya begitu, sebaik-baiknya iya, iya, iya oke bang, mungkin enggak cukup, banyak ya dapatkannya dari pembicaraan hari ini jadi ini, mungkin hasilnya kemudian bisa membuahkan hasil dan negatifnya yang positif, ya jadi, ngasih pencerahan dengan teman-teman bahwa, mungkin teman-teman yang enggak tahu, sekarang jadi tahu, ya sedikit banyak yang jadi tahu, ya apa sih, turun dari humanitasisme, dan gimana sih, cara perjalanannya dari dulu ini saat ini kan mungkin, sekarang kita udah tahu, gitu oke, bang, mungkin ada lagi bang yang beri sahabat, kan ya, mungkin ya, istilahnya gini, kak sehingga anak-anak ini diberikan kesehatan biar kita semua bisa suratu rahmi terus, gitu dan terima kasih waktunya diganggu waktu istirahatnya, waktu liburnya sama kita, gitu kan sampai isya, belah-belahin gendahin makanan, kopi, gitu kan buat kita, gitu kan benar-benarnya, mah, kita menyisuhin lembukanya, mah hahhahahahaha hahhah hahhah ya, mungkin buat kawan sedang yang menyaksikan konten ini ya, ambil yang baik-baiknya sajalah karena kita juga mukanya sudah tidak baik udah hijyai, gitu kan Pokoknya gini, jaga silaturahmi kan? Terusnya berkarya mungkin? Tetap semangat, jangan patah arang, jangan lupanya. Jadi, intinya, semua itu harus, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan sampai akhir, jangan setengah-setengah. Buktinya kakak-kakak ini lebih dari 20 tahun lah, masih mempertahankan, masih berjalan di jalannya dulu yang masih pemuda, kepemudaan, sekarang masih di bawah. Semoga kalian semua sehat, kawan sejalan, yang mungkin, pembicaraan atau obrolan hari ini, dicukupkan sekian. Jangan lupa, saksikan apa, ikuti terus saat channel kami, konten-konten berikutnya. Yang lebih bermanfaat, lebih bermanfaat, lebih apa, menginstrasi kalian, gitu kan? Secara underground, gitu kan? Ya, begitu mungkin kakak-kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Asa Bunyi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.